Halo teman-teman semuanya, pengyoumen, tajah hao, huangin lai tau chen min zi xiaumin de pintao Hari ini kita seningan soal budaya lagi dulu ya, kebetulan ada xiaumin de pengyou Ada temennya xiaumin yang tulis komentar di youtube dan request lagu berjudul bia zhiji Lagu ini itu dinyanyikan oleh, yang ini mending xiaumin baca aja ya, karena xiaumin ngerasa namanya susah banget buat disebutin daripada salah nyebutin, ya ga? Jadi lagu ini dinyanyikan oleh, hai lai amu, akalaku, qibia qie Lagu ini sendiri dirilis pada tahun 2019 bulan Maret kemarin Kita dengerin sama-sama oke? Ini refnya merinding banget Gimana teman-teman? Ini juga tershow ke hao bu hao ting Kalo xiaumin si bakal langsung dengan sikap bilang he hao ting Nah apalagi kalo misalnya tadi temen-temen menyadari ya, di lagu ini tuh ga full Mandarin Jadi di bagian ref terutama tuh ada percampuran dengan bahasa daerah suku mereka yaitu bahasa suku yi Kalo yang diartiin ke dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah Niman cok Niman siet cok Wata beng yuk Nipie cao ci Niman cok Yang kalo dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah Hati-hati di jalan Kamu hati-hati di jalan Sahabatku kamu tidak perlu khawatir Kamu hati-hati di jalan Yes, jadi lagu ini tuh menceritakan tentang perpisahan Tepatnya perpisahan dengan sahabat baik Nah dari lagu satu ini dapet lagi deh satu pola kalimat yang bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari Yaitu Niman cok Niman cok ini artinya hati-hati di jalan Jadi kalo misalnya ada orang tua, keluarga, saudara, temen, atau siapapun yang mau pamit Yang mau pergi keluar rumah gitu ya Yang mereka bilang eh gua pergi dulu ya, eh gua ngantor dulu ya, eh gua kesini dulu ya Nah kalian bisa bilang ke mereka Niman cok Yang artinya adalah Kamu hati-hati di jalan ya Oke, kembali ke lagu Pia Zizi Temen-temen masih inget gak kalian siapa nama penyanyi dari lagu ini? Xio Min sendiri sih susah banget buat ngingetnya Karena nama-nama mereka itu beda banget dari kebanyakan nama penyanyi Mandarin yang biasanya kita denger Ya kan? Jadi kalo mau nyebutin nama mereka Untuk pertama-tama ada baiknya adalah harus dibaca Karena nama mereka memang susah banget Jadi nama penyanyi dari lagu Pia Zizi ini adalah Mereka ini adalah orang-orang dari suku Nah kalo misalkan kalian mau nyebutin nih Saya adalah orang Sunda Nah kalian bisa tinggal nyebutin Itu berarti suku Nah kalo misalkan kalian mau lebih pro lagi ya Sundanya kalian cari nih Bandarinnya Sunda adalah Jadi kalo misalkan kita mau bilang saya adalah orang Sunda Nah kalian bisa bilangnya Oke Back to Sukuyi ya Jadi Sukuyi sendiri ini merupakan suku ketujuh terbesar dari kelompok etnis minoritas yang diakui di China Orang-orang Sukuyi ini tuh biasanya tinggalnya tuh di daerah Dan mereka tuh biasanya di daerah pegunungan gitu Dan kalo dari penampilan fisik Penampilan fisik mereka itu mirip seperti orang-orang Myanmar, Vietnam dan juga Thailand Nah Xiaomin mau rekomendasiin satu lagu nih Yang juga dinyanyikan oleh penyanyi Sukuyi Lagu ini tuh pasti dinyanyikan oleh penyanyi Sukuyi tiap kali mereka manggung Dan juga lagu ini tuh Hal yang penting itu harus dicapin tiga kali biar kalian nge Jadi lagu yang berjudul Puyaupa Atau dalam bahasa Ininya itu adalah Ajilu Ini wajib banget kalian dengerin Ajilu artinya Puyaupa Jadi teman-teman Puyaupa Puyaupa Pada saat belajar bahasa Mandain Kalo ada kesulitan Puyaupa Kita belajar sama-sama By the way, kok Xiaomin bisa tau ya artinya Ajilu itu apa dan Ensa Ensambo itu apa? Teman-teman, Xiaomin itu bukannya orang Sukuyi atau orang sanah asli loh ya Gitu Jadi teman-teman Zaman tuh udah canggih sekarang Jadi semuanya itu tuh bisa kita Google Dan kita itu bisa Pai 2 Pai 2 itu Google versi China gitu Jadi pada saat kita mempelajari suatu bahasa asing itu Kita tuh jangan cuman pelajarin bahasanya aja Jangan cuman pelajarin teorinya aja Justru kita mempelajari bahasanya itu Supaya kita bisa mengenal lebih jauh tentang mereka Ya bukan gitu Jadi Kita tuh harus memanfaatkan kecanggihan teknologi ini Untuk membuka wawasan dan pengetahuan kita Maka dari itu Xiaomin mau ngucapin Xie xie Heng kan xie Haditake Yang udah recommend atau request lagu ini Buat Xiaomin bahas Karena awalnya Xiaomin itu gak tau sama lagu Pai 2 Xiaomin cuman tau lagunya Ajilu Puyapha ini Tapi sekarang jadi tau Dan Xiaomin juga Bener-bener Jadi nambah wawasan Nambah kosa kata baru lagi Soal Sukuyi Jadi Xiaomin ternyanya cuman tau Ajilu Puyapha Tapi sekarang Xiaomin jadi bisa nambah lagi kosa kata Yaitu Yang artinya adalah Niman cok Niman siya cok Jadi Xie xie nih haditake Oh iya kalo misalnya ternyata hadit ini lebih muda dari Xiaomin Mohon maaf Tapi Xiaomin panggil take atau bro Sebagai bentuk respect Karena haditake udah kasih rekomendasi lagu yang bener-bener oke banget ini Xie xie nih Oke deh temen-temen Itu udah tadi sekilas mengenai super ethics minoritas yang ada di Tiongkok Yaitu Sukuyi Jiju Buat temen-temen yang punya request lagu request topic Ataupun punya pertanyaan Punya kritik dan saran Gak usah malu-malu Langsung tulis aja di kolom komentar Oke? Cing jai xiemen Luyuyen lo Halo temen-temen Gawo iqi kwaai-kwaai lele di Shuihanyu pa Momen siasih cian Bye bye